Hai Bismillahirrahmanirrahim wal bayak ian anas mamin hafidain nyarapanilawitalin salirujurit itu pati-pati anu diriksa dua nanak terkecuali maka diangkat ku Allah ku sholatna hiji pamagat sakumhafidawallahu jadi ketika hiji jalamah sholatnya Allah merhatikan karena sholat orang maka ketika orang sholat usahakan bahwa Allah mengalik tidak tahu kan Allah tengah keduaan sifat sama basur kalam ilmu maka ketika orang takdir Allah nguping maka ketika jalamah sholat Allah saksikan ku kami diampura dosa nasi hamba tak bersyukur setiap jalamah sholat diampura dosa duhur kalau ku kuen sholat di duhur te dosa tu ika asar datang waktu asar sholati diampura di dosa di asar maksiat tu ika ken waktu maghrib datang waktu maghrib diampura di ketika sholat paghrib di maghrib dika isa dosa datang waktu isa sholat isa di diampura tak dosa orang ku waktu sholat isa di isa dudakun subuh dosa orang datang waktu subuh sholat orang diampura dosa orang ku ngelakukun sholat naon subuh paham tu bahkan di nakitab jawajir kagung syekhuna khotimatum wakin Ahmad bin Hajar al-Hayatami jadi Ahmad bin Hajar al-Hayatami tekan ayah 2 nya Ibnu Hajar tekan ayah 2 iji ayah Ibnu Hajar al-Asqolani 2 ayah Ibnu Hajar al-Hayatami hari lubang Hai �� иIbn Hajar al-Asqolani ma campuran ulama ahli dinab bidang hadith ali ibn Hajar l-Hayatami ma ulama ahli dinab bidang fikih awana bintana radiyallahu anu kola badum warodapi hadis bahkan ayat ini hadis sahajami anu ngariksa karena sholat akromahullah bihom siya kesolid jama anu ngariksa karena sholat anu dimaksud ngariksa karena sholat yang naoncing ketika datang waktu sholat buru-buru sholat awal waktu ketika jaman ngariksa karena sholat tuli persiapan sholatnya buka hudu sebelum adan atanapi satos adan kan jama gaduh hudu sebelum adan wajah anak bakal seperti matahari kedi yaumal kiamate jama gaduh hudus keradan maka bakal wajah anak seperti bulan jama gaduh hudus satos adan wajah anak bakal seperti bintang jama gaduh hudus satos adan wajah anak bakal wajah anak bakal wajah anak bakal wajah anak bercahaya anak teta jaman warisah sholatnya diantawis anak waktunya diperhatikan tuli persiapan anak wujah bebersih anak atap dina kerukun sholat yang tahu senasara sana sholatnya kan kuduk bersih badana bersih dohirnya itu kan madab kakiblatnya bersih tempatnya itu kan kartos teh wuduna kuduk cumpuan sarah cimrukuna tak dina syarat sahna sholatku diperhatikan kurang madab kakiblatnya perhatikan disitu madab kakiblatnya tempatnya sujudnya tempat pakaiannya dipakaiannya pisau bual badan badan jambah juna kuduk bersih kuliakin kana datang waktu sholat matah kurang kuduk apal waktu sholat kartos teh supaya orang merhatikan kana sholat jauh ma'anu ngariksa kana sholat ku Allah baka dimuliakan ku lima perkara kiji dilengitkan doeku alais jadi karu pekandina kahiru panah teh baka dilengitkan ku Allah namun orang ngajar-ngajar sholat mata kayak di kuburan sholatnya bakal ngebentuk ama orang teh ketika orang dibangkitkan di kuburan bakal ngematuran namun amalu hadeh berbentukan usai tapi lamun berbentuk ama anu awan ma etate kalakwana awan orang kehidup di alam dunia na matak jala ma'anu perhatikan kana sholat namah kahiru panah teh mua rupa mua lo baka susah ka bingung ka sedih mua asal perhatikan wa sholat uran dua jala ma'anu ngariksa kana sholat ku Allah baka dibarek kamuliaan di jaga siksa kubur nah tegesna mua dibarek siksa kubur lalu mana kan siksa kuburnya pedih awalu manjilin di manjil akhirat al kubur jadi kubur artinya suatu gambaran simbol DP lah siksaan sanyana ke di akhirat di naraka lamun dikubur ripu di akhirat lebih ripu di naraka lamun dikubur senang rodo temin riadijana di akhirat di surga lebih senang paham tuh wa yuti ya Allah kitabih di amin katilu jama'anu ngariksa kena sholat ku Allah barakadibarek kamuliaan ketika kedi yaumah kiyamah dibikin buku catatan amanatnya tiblah katuhuna berarti nandakan eka jama'anu ngaon nubagiyak lamun dipaparin ken ku Allah buku catatan amanat tiblah katuhu kaopat wa yamuru anasirot kalbarti bakal ngelewat dina suratan mustakim sepertoskan kilat anu nyamber eka berarti piken jama'anu ngariksa kena sholat aya numpak masjid numpak berasa nulobas sodako kamasik kamarasa kakobong kebasa antren aya jala mati numpak kuda numpak domba numpak sapi numpak ontak nusok kurban pernah kurban aya jala mati anu lantaiwe lempang biasa atau anu lari aya aya nuk keke sodan aya nuk kutmastakana aya nungoronan aya nusaleng kakadika surga kagubra kakakakana udah gila jadi tergantung amal ketika melewati cukang surat mustakim sementara kabeh jala mati bakal melewati cukang surat mustakim tak harapan urang mati sepatikan kilat anu nyamper atu perah kurban di dunia atawa ngebantu pasantren tapi cincin di pasantren matah kobong anu disingan kurang teh cincin jadi tutun pakanoe kaya di jama' kiyama ya bagi ya kobong banyak urang maka ngejaminan jadi jaman'u bagi ya ya tempat anu dipake kobong nah kramik na, nah semena, nah batu na, nah kusik nah nusbugu parah dia dipake ngaji yaitu katastat ngatak cincin bersyukur dan kema urang baka mentah pertolongan tak ketika benda-benda mati iya teh terutama kap mualib kita pengalang iya kita nudi haji kurang urang ku du mentah pertolongan sebab pernah ngaji urang anak kitab anjinan benda-benda mati ngatak tong pedulnya namun urang gerak digerakkan awal kurang badan urang teribadah tak usahakan ya setiap pereg maghrib khusus kaya istri atau ketua maghrib jadi itu masjidnya luar tawad 12 sabuan tempel jadi ulah pas waktu berjamah ke masjid kalator karterste jadi dipiket osok meraih tagingan kurang diperhatikan pas waktu maghrib karterste osok kalator gening ngomong gus gau dambal ke kan itu nujung ke dambal tempat hudunya usahakan ibadah dan kemah di akhirat urang teh baka mentah syafahat kebenda mati etat teh kampelan kanak krami luluh di niatan kurang musti abdi barokana bebersi di musjid bebersi di kobong bebersi sesapu segala rutina yang digambil itu niangan elmu karterste abu sakun akhirnya kek teks maos menemani bersihan stéreot luar lingkungan amalke amalken kebersihan sampah-sampah sehatkan jadi anak-anak alekat Makanya pakatan termasuk sampah kalo dikeren urang intunya buisanya habisi sampai sampah itu bisa nanya saja Wir menjadi saksi jadi tutupakan abdi numpak iya gitu kan bisa jadi jadi Allah anu terjadi amal Hai hadwana cing jadi amal ibadah gitu abdi cing digampirkan nyangan elmu gitu cing digampirkan alam cing digampirkan maham kitab itu kelemasan Renna jadi cing lopak kata-kata Tawasul tahun gawai di guru abdi gusti sejak Tawasul ke guru yang wasilah itu ayam tiga becetnya ngawas itu otak lamu dititaku guru kudaek membersih dikobong membersih di masjid kudaek membersih dikasih sakarup ini harus tetap ngomong orang sokaya istilah luar adun ngaurukan ngomong alalit kacih alam cing atau ya tadi kalau belum mengalir pintar ngajinya halus babaca anak kurang tepah alatuling ke gede ke bakal inget untuk budak kita maut oge itu ka orang numa matahan matak cing daya kue gerak angka wata badan kiri badan dan kema orang tepaka butuh karena pertolongan etate ayuna juga tebut tuh ya karena benda mati matak kurang tim mau kita cing sopan cing tadi kema orang tepaka butuh penesafaat nyesha lembar kitab dikecek pada bahasa namun Hai yang dijauhkan dengan neraka di halangan kue kitab artes tuh nomor kau pak nomor kalimah wayadukhulujan nabi goiri isab jama' anu'ariksa karena sholat wa Allah bakal diberi kemuliaan di asukkan ke surga tanpa dihisab bayangkan hisab anti beratnya di lemah dihisab mana ingus melibar juti mana melibar anti mana hijab kubur berang beli nate tulip jalanan maksiatu tulip maka sendangan usaha tulip duit mati mana tulip nujualan islam atau wakafir tulip idaharnakuma macam bismillah jemtuna tulip dipasar panjang sahawai tulip balikai mana kuma tulip mana dipasar nakuma maka seluruh usaha wah berat isab anti hijib barang Allah berat isabana tapi jama'an mengariksa karena sholat wa Allah diberi kemuliaan bakal di asukkan ke surga tanpa hisab namudahan orang di asukkan ke surga tanpa hisab anu dipimpin ku sahabat Rasul namina Sayyidina Abu Bakar Sidi sabang suna jama'an nga gampangke nga inakin ngerendahkan karena sholat maka etate jama' bakal di siksa ku Allah ku lima belas siksaan ngobaknya nga gampangke ngerendahkan sholat ma'arin nga gampangke ngerendahkan sholat nga ngomoreken nga walawa nga walawa nga walawa ngerendahkan sholat seperti itu macam datang waktu sholat nyantai weh jadi datang waktu adan teh lain ke masjid lain buru-buru kacai gitu angkewe sholat teh kari keadaan gitu kan kari ke jam sekian yang satu kari ke jam dua enak akhir sholat teh gitu kaitan osok sholat ma'at tapi ngalumayankan ya kari jaman ngalumayankan mati osok sholat tapi di akhir-akhir dilumayankan dianggap rendah weh ah kaya lah sholat ma'at gampang iya lebih ragai lima menit aja di dianggap rendah penak jenang lote gitu padahal ma'at teh waktu anu istimewa Hai mansa ukur lima menit paling lambik kurang lo bakennya di luar ibadah kan Hai komo jama anu tinggal naon sholat iya maka karat jama anu nga gampangke ngenteng-ngenteng ngerendah ke nyapiraken karena naon sholat kwa Allah di siksa lagi 15 siksaan anu mana 15 siksaan te nyata lima siksaan di dunia Hai tilus siksaan nalika maut batisabarata dalapan tilus siksaan di jero kubur batisabar Hai sebelas tilus siksaan di nanalika Hai asup kajero eka luar tijero kubur batisabar kan nahi 5 siksaan di mana di dunia tilus siksaan di nanalika maut Sabarata Dalapan Tilo siksaan di Jero Kubur Dalapan Tamatilo Sebelas Tilo siksaan Dina Nalika Kaluarti Jero Di Jero Kubur Indah Uruji Dina Nalika Kaluarti Kubur Jadi sebarang Empat belas Hiji Dei Indah Sakarotil Maut Paham Malatipi dunia Anakon Ari Siksaan di dunia Piken jama'an Ngalumayankin Kana sholat Kwa Allah Baka di Barokah Diantawisna Kasab Umurna Kasab Barokah Kasabna Jendina Barokah Umurna Nah gitu ya Jadi Lebih kakin lima belasnya Oke Enggak lah Pertama Insya Allah Apa yang nanya Hari panjang Pertama kata Sada Yana Mudah-mudahan manfaat Wallahu'ala Bisa Wab 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 Wab